Al-Quran adalah mukjizat terbesar dari semua mukjizat-mukjizat yang pernah Allah SWT karniakan kepada para Nabi dan Rasul. Lebih hebat dari tongkat Nabi Musa, lebih akbar dari singgah sana Nabi Sulaiman. Semua mukjizat-mukjizat itu adalah mukjizat fisik yang kini hanya menjadi cerita belaka. Berbeda dengan Al-Quran, ia adalah mukjizat yang bisa disentuh hingga kini, bersifat ruhiyah, rasional, dan kekal sepanjang masa. Al-Quran sebagai pusaka dunia yang paling mulia. Al-Quran sebagai warisan Nabi Muhammad SAW yang paling berharga. Al-Quran bukan cuma pedoman hidup di dunia, melainkan pedoman hidup di akhirat. Al-Quran bukan hanya untuk golongan orang-orang Arab saja, tetapi untuk seluruh dunia. Bukan hanya untuk muslim, tapi untuk semua manusia. Bahkan bukan hanya untuk manusia, tetapi untuk semua makhluk ciptaannya. Dan kemuliaan Al-Quran ini harus kita bela. Seperti kecemasan Umar RA, ketika 70 penghafal Al-Quran syahid di medan perang Yamamah. Khalifah Umar mencemaskan kelestarian Al-Quran hingga memecunya untuk mengusulkan kodifikasi Al-Quran kepada Khalifah Abu Bakar. Dan sekolah Tafis Fahim Quran melahir dengan motivasi ini. Kemuliaan Al-Quran ini harus digemakan, dipantaskan dengan banyaknya jumlah para penghafalnya. Kemuliaan Al-Quran ini harus diiringi dengan banyaknya jumlah para pentadaburnya. Dan kemuliaan Al-Quran ini harus diiringi dengan banyaknya jumlah pengamalnya di kehidupan nyata ini. Misi sekolah Tafis Fahim Quran adalah untuk itu. Memperbanyak penghafal Al-Quran yang berdedikasi menjadi guru Al-Quran yang siap berjihad. Menjadi guru yang akan menanam rasa cinta Al-Quran di hati para santri-santrinya. 6 tahun yang lalu, berdirilah sekolah Tafis Fahim Quran Bintaro. Sebuah rumah yang sangat berkah. Dengan kapasitas 15 santri, gemah ayat-ayat Al-Quran meninggi hingga arosnya. Membawa doa-doa kami tentang sekolah Tafis Fahim Quran yang lainnya di muka bumi. Kemudian Allah mengabulkan doa kami. Berdirilah sekolah Tafis Fahim Quran Pondok Gede. Sama seperti yang lalu, gemah ayat-ayat Al-Quran membawa doa-doa kami melangit dan menghibah kepada Allah Al-Aziz Al-Ghani Al-Rozak tentang sekolah Tafis Fahim Quran yang lain di muka bumi. Alhamdulillah setelah jutaan amin. Kini Allah Al-Muhaimin menjawab doa kami. Iutusnya pewakaf yang ihsan yang mau mewakafkan 2.000 meter persegi tanahnya untuk sekolah Tafis Fahim Quran yang baru. Sekolah Tafis Fahim Quran Tajur Halang. Kami berharap sekolah Tafis Fahim Quran Tajur Halang dapat menjadi pusat dari gerakan cinta Quran ini. Di sana akan berdiri Islamic Education Center, sebuah kawasan yang berisi masjid yang dikelilingi oleh fasilitas-fasilitas pendidikan masyarakat umum dan juga asrama bagi santri para penghafal Al-Quran. Seperti makna Al-Quran yang luar biasa, maka hanya ibadah yang luar biasa lah yang patut mengiringinya. Wakaf yang luar biasa, infak yang luar biasa. Ayah Bunda, mari kita bersama-sama menjadi bagian dari kebaikan dengan mendukung dan ikut berkontribusi dalam pembangunan sekolah Tafis Tajur Halang ini. Setiap amal jariah dari Ayah Bunda akan menjadi bekal untuk menciptakan masa depan yang cerah bagi generasi para penghafal Al-Quran. Restui ihtiar kami ini dan mari raih pahala jariahnya bersama-sama.